Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Painjaitan ditunjuk Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi untuk mengawal investasi Apple di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita mengatakan penunjukkan itu seusai Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Apple, Tim Cook, pada Rabu 17 April di Istana Merdeka Jakarta. Dikutuk dari Kompas.com, kata Agus Presiden Jokowi meminta Apple ikut menanamkan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Investasi yang dimaksud yakni untuk membangun Smart City di kawasan tersebut. Untuk memperlancar rencana itu, Kepala Negara menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Painjaitan untuk menjadi koordinatornya. Menurut Agus, Tim Cook menyambut baik permintaan dari Presiden Jokowi. Saat ini, investasi Apple di Indonesia baru mencapai angka real 1,2 triliun rupiah. Angka itu akan bertambah hingga mencapai 1,6 triliun rupiah setelah pembangunan infrastruktur pendidikan berupa Apple Developer Academy keempat selesai dibangun di Bali. Di sisi lain, import produk Apple oleh Indonesia sudah mencapai angka 2 miliar dolar AS.